Kalau keadaannya seperti ini, sel dari nilai rata-rata tidak bisa kita klik ya, karena tertutup oleh rumus, kita bisa... Nah sekarang kita beralih ke if ganda. Apa yang membedakan dengan if ganda? Kalau tadi kan dia cuma berdasarkan satu kondisi ya, nah sekarang if ganda itu kondisinya ada 3. Atau kita bisa definisikan if ganda itu kondisinya lebih dari 2. Nah cara penggunaan rumusnya masih sama dengan penggunaan di if tunggal, hanya saja ketentuannya yang bertambah. Sekarang kita coba terapkan ya, untuk ketentuan predikat ini kan ada 3 ini ya, sama dengan if jika yang menjadi logikal testnya itu masih sama, yaitu nilai rata-rata. Berarti bisa kita klik di sini, kita lihat pada baris pertama, jika nilai rata-ratanya lebih besar sama dengan 85, maka baik. Berarti seperti ini, lebih besar sama dengan 85, maka tanda petik baik. Tanda petik. Perhatikan konsepnya masih sama ya, dengan if tunggal yang di sebelah tadi. Lanjut ke ketentuan kedua. Jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 75, maka cukup. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, apabila kita ingin menyambung ke rumus berikutnya atau ketentuan berikutnya, kita bisa menggunakan tanda baca. Tanda baca koma atau titik koma tergantung dari yang muncul di komputer masing-masing. Saya masukkan koma ya, lalu masukkan if lagi, karena di sini kita akan menginput ketentuan kedua. If, aktifkan. Nah, lihat lagi acuannya. Nilai rata-rata ya, jadi masih sama. Kita masih mengklik pada sel nilai rata-rata pada baris pertama ini. Maka, lebih besar sama dengan 75, maka tanda petik cukup. Tanda petik. Nah, yang terakhir, jika nilai rata-rata kurang 75, maka kurang. Berarti sama ya caranya. Kita koma lagi, if, aktifkan. Lalu kita klik selnya. Nah, kalau keadaannya seperti ini, sel dari nilai rata-rata tidak bisa kita klik ya, karena tertutup oleh rumus. Kita bisa mengambil selnya dengan cara mengetik secara manual. Ikuti aja, selnya kan di sini jelas ya, H5. Berarti kita bisa ketikan huruf H baris 5. Nah, itu sama dengan kalian mengklik selnya. Jika nilai rata-rata kurang 75, maka tanda petik kurang. Tanda petik. Karena ketentuan predikatnya sudah kita input semuanya. Nah, sekarang tinggal finishing. Finishing-nya itu adalah dengan menghitung berapa jumlah buka kurung yang sudah kita buat sebelumnya. Satu, dua, tiga. Berarti balas kurungnya juga tiga. Atau kalian juga bisa menggunakan indikator warna untuk mengetahui apakah tutup kurung kalian sudah seimbang dengan buka kurungnya. Caranya seperti ini. Kita balas kurung satu kali dulu. Nah, ini warnanya masih ungu. Berarti belum seimbang ya dengan buka kurungnya. Kita coba tutup lagi. Nah, ini masih warna hijau. Belum. Satu kali lagi. Nah, hitam. Kalau sudah hitam balas kurungnya, maka ini sudah seimbang. Kita boleh tekan enter dan ini dia hasilnya. Kita duplikasi. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba cek hasil predikatnya. Apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Dia cukup karena nilainya 82,5. Berarti masuk dalam kategori ini ya. Lebih besar sama dengan 75. Untuk nilai lebih besar sama dengan 85 yang baik ini ya. Nah, dia dapat baik karena nilainya 92,50 atau di atas dari 85. Yang kurang itu karena nilainya di bawah 75, yaitu 74. Di sini juga 69. Betul ya. Nah, setelah mempelajari fungsi logika if ini, semoga dapat membantu kalian dalam mengerjakan tugas-tugas di kantor ya. Gimana? Gampang banget kan mempelajari fungsi if tunggal dan if ganda di Microsoft Excel? Kalau ada pertanyaan, jangan malu-malu ya. Langsung aja ketikan di kolom komentar, biar saya tahu masalahnya di mana. Oh iya, biar kalian gak ketinggalan setiap konten yang saya upload pada channel ini, tekan dulu tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax